Tokoh besar jilid 12. Selama ini di Ansusi terus bersih tegang leher, masih penuh keyakinan dan tabah. Seseorang jikalau menyadari tiada sesuatu yang bisa dibuat sandaran atau menjadi tulang punggungnya, sering menjadi tegang. Tapi tak tertahan air matanya sekarang hendak bercucuran, bibirnya tergigit sampai pecah, lama sekali baru dia melepas nafasnya yang sesak, katanya, aku tahu di mulut kau berkata demikian, yang benar kau takkan bisa bertindak demikian, kau tidak percaya bahwa aku ini laki-laki yang bisa bertindak sesuai dengan perkataannya tentunya kau sendiri pun tahu. Perbuatanmu pasti akan menimbulkan curiga orang, kalau tidak sejak lama kau sudah laksanakan akal licikmu ini, kenapa pula harus membuang waktu dan pakai banyak liku-liku, kenapa pula harus tunggu sampai sekarang benar, kawan-kawan diaan cia memang banyak, dengan kedudukan dan asal-usulku, tentu takkan ada orang curiga. Oleh karena itu aku harus menemukan dulu seorang yang bisa wakilkan kau bicara, tiada orang yang bisa mewakili aku bicara, ada saja, aku berani tanggung, bila dia yang wakili kau bicara, siapapun percaya seratus prosen, apakah kau sudah menemukan orang yang kau tidak percaya kau, siapa orang yang kau temukan? Sebetulnya tiada gunanya dia mengajukan pertanyaan ini, karena saat itu dia sudah melihat Tiohau Uji sedang menggandeng tangan seseorang, dengan tersenyum simpul melangkah mendatangi. Selama hidupnya takkan pernah dia duga bahwa orang ini bakal menjual dirinya, sampai mati pun dia takkan mau percaya, namun kenyataan di depan mata, mau tidak mau dia harus percaya. Dian Sim. Perempuan yang digandeng Tiohau Uji adalah Dian Sim. Akhirnya dia bertemu muka pula dengan Dian Sim pelayan pribadinya sejak kecil Dian Sim tersenyum gembira menarik tangan Tiohau Uji, seperti dulu dia menggandeng tangan Dian Susi. Kelihatannya masih begitu lincah, pintar dan cerewet, malah tak kelihatan rasa malu sedikitpun pada wajahnya yang cerah itu. Sebetulnya Dian Susi paling suka melihat senyum tawanya, paling senang bila melihat dia sedang tertawa dan memonyongkan mulut, ada kalanya dia kelihatannya amat berpengalaman dan ahli, tahu urusan, tapi begitu dia tertawa, wajahnya berubah mirip benar seorang bayi. Tapi yang terlihat oleh Dian Susi sekarang bukan senyum tawa seperti bayi, untung dia tidak melihatnya, kalau tidak mungkin dia bisa kelengar saking gusar. Walau biji matanya sedang melotot membundar, namun pandangannya kabur dan gelap. Sampai Liu Hangput sedang bicara pun tak terdengar olehnya, suaranya sayup-sayup sampai seperti dari tempat jauh. Liu Hangput sedang bertanya kepada Dian Sim, kau harus menjalankan tugasmu seperti yang ku jelaskan barusan, kau sudah mengerti belum tadi Tio Cici juga sudah menjelaskan, sepatah kata pun tidak ku lupakan, sahut Dian Sim. Apa yang dia katakan besok malam, aku harus pulang mengiringi Loya dan Sio Cici, waktu itu seluruh penghuni rumah pasti sudah pula seluruhnya, maka kita akan masuk dari pintu belakang dengan leluasa secara diam-diam tanpa diketahui siapapun, kenapa harus pulang secara diam-diam tanya Liu Hangput. Karena Sio Cici sudah tidak mampu bersuara, tidak bisa bergerak, apalagi berjalan, sudah tentu menjadi pantangan keadaan dirinya dilihat orang, hari kedua jikalau ada orang menanyakan dia, kenapa tidak seperti biasanya bermain di kebun? Akanku jawab bahwa Sio Cici malu-malu kucing, maka tidak enak dia keluar menemui orang banyak, kenapa harus malu-malu kucing karena besok lusa adalah hari pernikahan Sio Cici, seorang gadis yang akan jadi pengantin, adalah jamak kalau malu-malu kucing, Kenapa pernikahan ini dilakukan begitu tergesa-gesa karena Dian Chia jatuh sakit, beliau sudah kangen dan ingin lekas punya cucu, kenapa Dian Chia tiba-tiba jatuh sakit terkena demam atau flu di tengah perjalanan, sehingga penyakit lamanya kambuh, penyakitnya cukup prihatin, justru karena penyakitnya agak berat. Maka dia tergesa-gesa ingin melangsungkan pernikahan putrinya, adalah jamak kalau orang tua punya pikiran demikian, Dian Sim berkata. Dan karena penyakitnya gawat, maka dia tak bisa keluar kamar menemui tamu, umpama temannya yang terdekat, paling hanya diundang duduk di kamarnya, dan masih ada apa lagi tanya Liu Hangkut. Orang sakit tentunya tidak boleh kena angin, maka pintu jendela kamarnya harus selalu tertutup rapat, kerai jendela pun harus diturunkan, harus pakai kerai atau kain gordin yang tebal, bukan saja si sakit tidak bisa duduk, malah bicara pun tidak boleh, Paling hanya tiduran diranjang dan memberi sekedar salam angkat tangan kepada tamu-tamu yang menengutnya, apalagi perkawinan ini dilakukan tergesa-gesa, berapa banyak pulau handai taulan terdekat yang bisa diberitahu semakin sedikit makin baik? Cukup beberapa orang yang bisa bicara saja, daftar nama-nama tamu sudah ku catat, barusan sudah ku berikan kepada Tio Cici, Liu Hangkut unjuk rasa puas dan senang, katanya manggut-manggut, selanjutnya maka tibalah hari. Hari bahagia akan pernikahan Syo Chia, Tio Cici dan Bibi Ong adalah pengiring mantan, merekalah yang bertugas untuk mendandani dan merias mempelai perempuan, lalu bersamaku membimbingnya ke ruang upacara untuk melakukan sembah yang sumpah setia kepada bumi dan langit. Masih ada kelanjutannya tentunya mempelai perempuan harus masuk kamar pengantin, urusan selanjutnya bukan tugas kita lagi, Liu Hangkut tertawa besar, katanya, selanjutnya segala rencana ini boleh dikata sukses atau berhasil dengan memuaskan, dan langkah selanjutnya aku akan mempersiapkan pesta pernikahanmu dengan saudaraku, pesta inilah yang benar-benar pesta pernikahan, dengan muka merah diansim menunduk kepala, namun matanya mengerling penuh arti kepada N.Y.O. Hock-An, sorot matanya penuh dibuai cinta asmara. Apa benar dia benar-benar sudah jatuh hati kepada setan kepala besar ini? Apakah karena cintanya kepada si genduk ini maka tak segan-segannya dia menjual majikannya sendiri? Memang banyak kebrutalan sering terjadi di dunia ini, terlalu aneh untuk diterima oleh nalar, malah bukan mustahil kadang-kadang sukar dipikir, sukar dipercaya semua orang sedang tertawa. Memang perkembangan ini cukup memuaskan dan tibalah saatnya bagi mereka untuk tertawa puas dan senang, betapapun keras gelak tawanya tidak menjadi soal. Yang terang diansusi tidak lagi mendengar gelak tawa mereka, kalau tadi dia sudah kecemplung dalam air dan tenggelam, kini air itu hampir membeku jadi es, diansusi sendiri merasakan tulang belulangnya terasa dingin sekali. Enie Ohok An, kau baik, diansim, kau pun baik, kalian berdua memang baik, ingin dia tertawa tergelak-gelak sepuasnya, mentertawakan diri sendiri yang bodoh dan anggap kedua orang ini sebagai teman, bukan saja teman, memangnya kedua orang ini sudah merupakan sesuatu yang tidak boleh kurang di dalam kehidupannya. Tapi sekarang, kini segalanya sudah amblas, apakah dunia fana ini masih berada, rasanya tiada kepentingannya lagi bagi dirinya. Tiba-tiba terasa olehnya di dalam dunia fana ini dirinya sudah tiada sanak tiada kadang, tidak punya teman lagi, mungkin masih ada satu. Cinko Dia rela mempertaruhkan segala pengorbanannya. Pada saat itulah kebetulan dia mendengar Liu Hangput sedang bertanya kepada Enie Ohok An, Mana Cinko? Kau tidak membawanya kemari? Jika bukan lantaran dia, aku takkan datang terlambat, sahut Enie Ohok An tertawa. Dia kenapa? Apa benar sukar dibereskan seorang bila pernah merasakan 500 kali bacokan golok, tentunya tidak mudah diakali, kenapa tidakkah serahkan dia kepada Hwasyosyaulimsi supaya dibereskan? Kenapa kau membuang-buang tenaga orang ini terlalu suka mencampuri urusan orang lain, ujaren Ye Ohok An. Kalau ditinggal di luar, hatiku rada kurang tentram, agaknya dalam setiap langkah tugasmu kau lebih hati-hati dari aku, tak heran orang sering bilang orang yang kepalanya besar memang lebih teliti, Enie Ohok An tertawa, ujarnya, aku sudah serahkan dia kepada saudara yang bertugas di luar, sekarang apa perlu membawanya masuk baik? Bawa dia kemari, maka dia ansusi melihat Cicinko. Namun dia lebih rela mengorbankan dirinya daripada melihat Cicinko digotong dengan kerob begitu rupa seorang mendekap kepala, seorang yang lain memanggul kakinya, seperti orang yang memanggul mayat saja membawanya masuk. Tapi mayat biasanya menjadi kaku karena masih mempunyai tulang-tulang, tapi keadaan Cicinko sekarang begitu mengenaskan, sekujur badannya lemas lumpuh, lemas seperti tanah liat. Baru saja kedua orang itu merebahkan dia serta menariknya bangun, seketika dia melosoh jatuh pula dengan lunglai, biasanya kalau dia mabuk begitulah keadaannya. Tapi pikirannya sekarang cukup jernih, sorot matanya sedikit pun tidak kelihatan mabuk, malah sorot metu gusar dan dendam. Liu Hangkut menghela nafas, katanya, dengan care apa kau memberkuknya? Kenapa kau bikin dia begitu rupa tawar jawaban N.Y.O. Hock An, aku sih tidak menggunakan care luar biasa, hanya pakai dua jari mengetuk beberapa kali di badannya, berkerut alis Liu Hangkut, katanya, dia kuat dibacok orang lima ratus kali, sekarang hanya ketukan jari saja tidak kuat menahannya. Dulu dia masih laki-laki Rudin, tulang belulang orang miskin biasanya jauh lebih keras, dan sekarang orang kalau sudah ternama, sudah tentu berbeda keadaannya. Dulu dia, manusia siapapun jikalau dalam satu tahun setiap hari hidup berfoya-foya makan minum dan judi serta men perempuan, umpama dia seorang manusia besi, akhirnya menjadi keropos juga, besi toh bisa karatan apalagi manusia biasa, lekas bawa kursi kemari, bimbing cintai hiap duduk, tanah sedingin dan selembab ini, kalau cintai hiap terserang demam, siapa yang bertanggung jawab? Gemerata gigi Dian Susi, ingin rasanya menerjang maju, seorang dipersen beberapa kali tamparan kepada manusia-manusia munafik ini. Kursi itu cukup besar dan lebar, namun Cinko tidak bisa duduk tenang dan anteng, sewaktu-waktu bisa melorot jatuh. Pelan-pelan Liu Hangkut maju menghampiri, katanya tersenyum, Ching Heng, sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, sejak lama aku sudah ingin mengujukmu, lebih baik menjaga kesehatan, arak dan perempuan paling lekas membuat badan keropos, jangan kau anggap sebagai kesenangan hidup melulu, Cinko mengawasinya mendelik, tiba-tiba dia buka mulut dan meludah ke mukanya. Air ludahnya membasahi selebar muka Liu Hangkut, namun orang bergerak pun tidak, tangan pun tidak diangkat untuk menyekat, malah mukanya mengulung senyum. Mendadak dengan sisa tenaganya Cinko tergelak-gelak, serunya, sungguh aku kagum kepadamu, kau Sontoloyo begini sabar, Sontoloyo benar kau memangnya bukan manusia, Sungguh aku heran kera bagaimana ibumu dulu melahirkan kau, Liu Hangkut terus menatapnya, Sesaat kemudian berpaling kepada N.I.O. Hoan dengan tertawa, tanyanya, kau tahu apa maksudnya N.I.O. Hoan manggut-manggut? Katanya, dia ingin kau lekas membunuhnya saja, sekarang pihak Sio Lim Si sudah yakin bahwa pembunuh Hwasyo banyak urusan adalah dia, Perduli dia mati atau hidup, bakal tiada perbedaannya lagi, tapi kau tetap tidak akan segera membunuhnya, sudah tentu tidak, sudah sejak lama aku ingin mengetahui satu hal, kecuali dia. Tiada orang yang bisa memberitahu kepadaku, mana mungkin aku membiarkan dia lekas mati persoalan apa yang ingin kau ketahui tanyanya N.I.O. Hoan. Aku selalu bertanya sebetulnya berapa banyak dia kuat di bacok golok menurut dugaanmu sedikitnya 120 kali bacokan, takkan ada orang yang kuat di bacok 120 kali, Liu Hangkut mendadak tertawa, katanya, Kau mau bertaruh tidak bertaruh apa ji kalau sampai bacokan 119 dia mampus, anggaplah aku yang kalah, itu tergantung berapa berat dan kuat bacokan golokmu kira-kira beginilah beratnya, mendadak Liu Hangkut bergerak, tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang golok, ujung goloknya ternyata sudah amblas ke daging di paha Cinko. Mengerutkan alis pun tidak, Cinko malah mengejek, tusukan golok ini terlalu ringan, umpama bapakmu ini dibacok 3500 kali pun tidak menjadi soal, Cinko kalau benar-benar ingin dibacok lebih banyak, Cai Hai pasti tidak akan bikin kau kecewa, mendadak di Ansusi berseru keras, biar aku bertaruh dengan kau, kau ingin bertaruh dengan aku? Apa taruhanmu? Aku berani bertaruh kau pasti tak berani sekali bacok membunuhnya. Kalau aku kalah, aku, aku akan rela menikah dengan kau, tak perlu kau pakai banyak akal muslihat lagi, tidak kecil nilai taruhanmu, patut dipertimbangkan, kata Liu Hangkut. Tiba-tiba di Ansim tampil ke depan dengan langkah gemulai, katanya berseritawa, Siocya kami memang berhati baik, kuatir cintai hiap tersiksa, maka dia sengaja pakai akal ini. Bahwa cepat atau lambat akhirnya toh mati, berapa banyak dia harus dibacokan tidak menjadi soal, tawanya begitu manis dan lincah. Katanya lebih lanjut, bagaimana maksud hati Siocya, tiada orang lain yang lebih jelas dari aku, apalagi yang masih kau ketahui tanya Liu Hangkut. Aku tahu walau hati Siocya baik, tapi cepat pula berubah, ada katanya dia ingin makan gula-gula teratai, begitu kepinginnya sampai berteriak-teriak, Tapi waktu aku berlari mengambilnya, disentuh saja tidak, karena tiba-tiba dia kepingin manisan jahe, setelah mengedipkan matanya. Dian Sim melanjutkan, oleh karena itu apapun yang dikatakan Siocya, lebih baik kau anggap tidak mendengarnya, Jangan sekali-kali kau anggap serius perkataannya, terutama jangan kau bertaruh segala kepadanya, karena jika dia yang kalah, boleh dikata tak pernah dia menepati janjinya, Dian Susi mendulik, sorot matanya seperti bara panasnya. Tiba-tiba Dian Sim berpaling ke arahnya, katanya tertawa, aku bicara sejujurnya, Siocya, jangan kau marah kepadaku, jangan khawatir, Umpama aku marah kepada telur busuk, aku takkan marah kepadamu, tertunduk kepala Dian Sim, katanya, aku tahu dalam hati Siocya pasti membenci aku, Sebetulnya aku pun punya kesulitanku sendiri, kesulitan apa sejak lahir aku sudah jadi budak, dan kau dilahirkan untuk jadi Siocya, bagaimana deritaku, tentu kau sudah tahu. Seorang gadis Ji kalau dia jadi budak, maka tak ubahnya seperti kayu, bukan saja tidak boleh senang, dia pun dilarang merasa menderita, setelah menghela nafas, lalu melanjutkan. Sebetulnya Siocya adalah manusia, budak juga manusia, tiada orang selama hidupnya terima menjadi budak, bergetar badan Dian Susi, katanya tersendat, Aku, sejak kapan aku pandangkah sebagai budak? Coba katakan peduli bagaimana pandangan Siocya kepadaku, yang terang aku tetap adalah budak suruhan, oleh karena itu maka kau mencelakai aku tertunduk kepala Dian Sim, katanya, Jikalau Siocya sendiri kepepet dalam keadaan seperti aku, bukan mustahil kau pun akan bertindak seperti apa yang kulakukan, Tiba-tiba Dian Susi menghela nafas, katanya, Baiklah, aku tidak salahkan kau, tapi ada sepatah kata aku ingin sampaikan kepadamu, baik, aku sedang mendengarkan, kemarilah kau, kata-kata ini tak boleh didengar orang lain, Dengan menundukkan kepala pelan-pelan Dian Sim melangkah maju. Majulah lebih dekat, baik, tiba-tiba dengan kerahkan setaker tenaganya dia layangkan tangannya menggampar muka Dian Sim. Begitu bernafsu dia menampar sampai dia sendiri terjerambap jatuh dan pecahlah tangisnya menggerung-gerung. Sungguh tak sabar lagi, sudah terlalu lama dia menahan gejolak dan emosinya, sebetulnya dia masih ingin bertahan. Tapi sekarang dia sudah luluh, laksana tanggul yang bobol diterjang air bah. Tiada harapan, setitik harapan terakhir pun sudah hamblas. Bila seseorang sudah kehilangan harapan, umpama kuat bertahan dan berusaha mati-matian, lalu apa pula guna dan maafatnya? Kalau manusia hanya menempuh satu jalan hidup, maka sudah tentu dia menjalani kehidupannya. Kini dia sudah didesak menuju jalan buntu. Apa benar ada jalan buntu yang menjurus ke arah kematian dalam dunia ini? Bukankah jalan itu tercipta karena manusia berjalan menempuh ke arahnya? Seorang bila dia belum benar-benar digotong masuk ke peti mati, pasti akan mendapatkan jalannya sendiri, umpama tiada jalan, kau tetap bisa menciptakannya dengan menempuh arahmu sendiri. Dian Susi tersungkur jatuh di samping peti mati, jaraknya memang sudah hamat dekat dengan peti mati. Ruang bawah tanah yang rahasia itu mendadak menjadi sunyi, bukan lantaran hadirin tumplek perhatiannya untuk mendengarkan isak tangis Dian Susi yang memilukan, adalah karena mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki yang sangat aneh. Derap langkah kaki yang berkumandang dari sebelah atas, di atas ruang bawah tanah ini adalah Hoan In Si. Hoan In Si adalah sebuah biara, bahwa ada orang berjalan di dalam biara, bukan suatu hal yang harus dibuat heran. Anehnya, derap langkah orang ini ternyata sangat berat, terlalu berat sampai menimbulkan getaran keras. Umpama seorang manusia raksasa yang berperawakan sepuluh tombak besarnya berjalan di atas, derap kakinya juga tidak akan seberat dan berdentam begitu keras. Semua orang pasang kuping, terdengar langkah berat ini semakin dekat, terus ke arah sana, akhirnya putar balik pula dengan pelan-pelan. Agaknya busik telah datang, kata Liu Hangkut tiba-tiba memecah kesunyian. Memutih kulit muka Ong To'an Yo, tanyanya, dari mana kau tahu kecuali Hwasyo tua ini, tokoh mana yang punya tenaga seberat ini dalam langkahnya ada tiga orang yang datang, selain Yeo Hoan. Tiga orang tanya Ong To'an Yo pula. Liu Hangkut manggut-manggut, katanya, langkah kaki dua orang yang lain amat ringan, kalian tidak mendengar, untuk apa Hwasyo tua itu putar kayun di atas dia sedang menantang kepada kita, jengek Liu Hangkut dingin. Kalau begitu, timbrung Tio Hao Uji, dia sudah tahu ada orang di bawah ini Yeo Hoan manggut-manggut, katanya, tapi dia belum menemukan jalan untuk turun ke bawah sini, tapi cepat atau lambat akhirnya dia pasti menemukan bukan tanya Tio Hao Uji khawatir. Dia sudah tahu di bawah ada orang, sebelum menemukan kita, mana dia mau pergi sela Ong To'an Yo. Untung si berwok dan lain-lain sudah tak mampu buka mulut lagi, perkara sudah tiada saksi lagi, Tio Hao Uji berkata dengan tertawa paksa. Tapi kalau dia melihat kita di bawah, tetap akan curiga juga, bantah Ong To'an Yo. Kalau begitu, marilah kita lekas menyikir saja, ajak Tio Hao Uji. Kita tak bisa pergi, selain Yeo Hoan tiba-tiba. Kenapa tidak boleh pergi? Tidak boleh pergi, jawab Nye Hoan menarik muka. Memangnya kita menunggu saja di sini, sampai dia menemukan kita debat Tio Hao Uji. Kita pun tak usah menunggu, kalau tidak menunggu dan tak boleh pergi, coba katakan apa yang harus kami lakukan, tanya Tio Hao Uji. Kucari dia di atas, jawab Nye Hoan. Kau hendak ke atas mencarinya Ong To'an Yo berteriak kaget. Kau sudah gila rendah dan berat suara Nye Hoan, Mereka sudah menemukan tempat ini, bukan mustahil sudah mulai curiga, sebelum segalanya diselidiki sampai terang, pasti tak mau lepas tangan, maka, maka bagaimana timbrung Tio Hao Uji? Terpaksa harus kerja jangan kepalang tanggung, babat dia sekalian, jadi maksudmu hendak membunuhnya juga untuk menutup mulutnya? Tanya Ong To'an Yo. Kita sudah membunuh seorang Hwesio, Hwesio kan bukan manusia yang tidak boleh dibunuh, persoalannya, siapa yang akan membunuhnya tanya Tio Hao Uji. Aku, sahut Nye Hoan. Terbelalak matah, Tio Hao Uji, katanya, kau. Kau tidak takut menghadapi lohon Hwesio kun Nye Hoan tertawa-tawa, katanya, aku kan bukan harimau, kenapa takut Hwesio kun segala Tio Hao Uji menghela nafas, dia berpaling kepada Liu Hangkut, tanyanya, coba kau katakan apakah dia sudah gila-dia tidak gila, umpama seluruh manusia di dunia ini gila, dia tetap takkan gila, derap langkah di atas masih berkomandang, Nye Hoan dengan langkah lebar segera beranjak keluar. Melihat punggung orang tak tertahan Tio Hao Uji menggumam sendiri, aku harap jangan nanti dia betul-betul menjadi harimau yang mampus. Liu Hangkut tiba-tiba tertawa, katanya, umpama mampus, aku toh tidak suruh kau mengiringi dia mati, kenapa kau gelisah tidak keruan rap langkah yang kerap dan berat itu akhirnya berhenti. Pelan-pelan Tio Hao Uji menghela nafas, katanya, sekarang dia sudah tiba di atas, Hwasyo tua itu tentu sudah melihat dan berhadapan sama dia, Hwasyo tua itu kan tidak mengenalnya, tentunya tidak tahu apa maksudnya dia ke sana, ujarong Tuan Yiu. Oleh karena itu, Hwasyo tua kini tentu sedang menanyai dia, kau ini siapa? Untuk apa kemari Tio Hao Uji mengoceh? Mungkinkah dia bilang, aku kemari untuk membunuhmu tentu tidak? Dia kan bukan babi, masa memberi kesempatan kepada Hwasyo tua untuk bersiaga. Betul, tentu dia akan turun tangan di saat Hwasyo tua tidak menduga-duga, barulah kesempatan untuk berhasil merobohkan lawan lebih meyakinkan, umpama sekali serang tidak berhasil merobohkan Hwasyo tua itu, sedikitnya dia sudah mendapat peluang untuk menyerang lebih dulu, maka sekarang dia sedang adu mulut dengan Hwasyo tua untuk mengalihkan perhatiannya, dengan mulutnya yang lebar itu, tentu dia bisa bikin Hwasyo tua kewalahan mendebatnya, Ong Tuan Yiu tertawa, tanyanya, apakah kau pernah juga ditipunya sampai kewalahan apakah sedang cemburu Olog Tio Hao Uji? Lalu ditariknya tangan Diansim, katanya tertawa, sekarang umpama benar ada orang cemburu, juga takkan tiba giliranmu, selama ini Diansim membuka matanya lebar-lebar, dia mendengarkan dengan seksama, bukan mendengar obrolan kedua perempuan centil ini, tapi mendengarkan gerakan di sebelah atas. Terhadap N.Y.O. Hoan agaknya dia lebih menaruh perhatian daripada orang lain. Lalu Diansusi, apakah dia benar-benar mengharap kepalanya yang besar itu digenjot hancur oleh busa Taisu? Tiba-tiba Diansim berkata, coba kalian dengar, agaknya mereka sudah mulai berhantam, sebetulnya tak usah dia katakan, orang lain pun sudah mendengar. Kini di atas kembali berkumandang derap langkah kaki yang berat, gerakan kaki yang sekarang jauh lebih berat dan cepat, namun hanya beranjak pada beberapa tempat yang tertentu saja. Kabarnya seorang hwasyo tokoh silat dari Siaulindi yang benar-benar sudah mempunyai latihan matang di dalam ilmu lohon huhao ukun, pukulan penakluk harimau, bila latihan di atas tanah bersalju paling hanya meninggalkan tujuh tapa kaki saja. Ong To Anio berkata, agaknya hwasyo tua betul-betul menggunakan lohon huhao ukun menghadapinya, kumandang dari derap kaki dari atas semakin keras dan cepat, seolah-olah hwasyo tua dari Siaulimpei sudah kerahkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba Tio Hao uji tertawa, katanya, tapi engkau gendut itu pun bukan lawan enteng, kalau tidak masak kahwasyo tua sampai mengeluarkan seluruh tenaganya sekonyong-konyong secara beruntun dan cepat langkah kaki berbunyi tujuh kali, seperti palu godam yang dipukulkan bertalu-talu. Bukaliu Hang Kut amat serius, katanya kering, jurus itu pasti Hang Lui Ping Co, angin dan geledek bekerja bersama. Jurus Hang Lui Ping Co memangnya tipu serangan yang paling ganas dari huhao ukun, malah di dalam jurus mengandung tipu, menyembunyikan perubahan yang berantai dan tak habis-habis. Dengan bekal wekang dan latihan busik taisu untuk melancarkan jurus serangan ini, mungkin bisa dihitung tokoh silat dekangau yang mampu menandinginya. Tapi kedengarannya N.I.O. Hoan bisa meluputkan diri dari serangan berantai ini, karena di atas tak terdengar suara jeritan dan sesuatu benda yang terbanting keras. Entah kenapa diam-diam di Ansusi ikut menghela nafas lega, bukankah dia amat gemas dan ingin N.I.O. Hoan lekas mati? Perasaan anak gadis memang sukar diraba. Tapi memangnya apa pula perbedaan perasaan kaum laki-laki? Sebetulnya memang tiada manusia dalam dunia fana ini yang benar-benar mampu mengendalikan emosinya sendiri, hal ini seperti pula tiada manusia yang mampu mengendalikan perubahan hawa dan cuaca. T.I.O. Hoan uji menghela nafas lega, katanya, agaknya jurus Hang Lui Ting Cho si Hwasyo Tua tidak mampu mengalahkan dia, muka Liu Hang Kut masih membeku serius mukanya, katanya, memang dia berhasil meluputkan diri, ingin aku naik ke atas melihat pertempuran sengit ini, memangnya dengan ilmu apa dia menghadapi pukulan hebat si Hwasyo Tua, ujar T.I.O. Hoan uji. Sampai sekarang, dia belum pernah balas menyerang meski sejurus pun, kata Liu Hang Kut. Apakah dia mandah diserang terus-menerus, tidak membalas tanya T.I.O. Hoan uji. Ya, begitulah, K.I.O. bertempur ajaran dari perguruan mana itu tak habis mengerti T.I.O. Hoan uji bertanya. Itulah termasuk K.I.O. tempur yang paling lihai, dengan menggunakan K.I.O. tempur ini, baru dia mampu menghadapi busok. Kau tahu K.I.O. apa yang dia gunakan Liu Hang Kut Manggut-Manggut? Katanya, sekarang dia menggunakan kelincahan tubuh semacam Pat Kua Yeusin Chiang Yang Gesit untuk memancing serangan lebih gencar dari busok. Setelah tenaga busik terkuras habis, baru dia akan balas menyerang dengan telak, berkedip-kedip metu, T.I.O. Hoan uji, katanya, aku sudah mengerti, betapapun kuatnya busok, usianya sudah cukup tua, kekuatannya pasti tak lebih unggul dari kondisi anak muda. Apalagi Lohon H.I.O. Uji justru mengutamakan kekuatan menggempur kelemahan, dengan kekerasan mengekang yang lemas, maka banyak menguras tenaga murni, kalau bisa menyelesaikan 108 jurus H.I.O. kun dan masih mampu buka suara berbicara, dia boleh terhitung tokoh kosin yang jarang ada tandingannya, tapi si gendut itu kan bukan murid perguruan Pat Kua Bun, dan mana dia bisa memainkan ilmu semacam Pat Kua Yeusin Chiang kepandaian silat yang di bekal orang ini teramat rumit, dan banyak teragamnya, kata Lohon H.I.O. H.I.O. sorot matanya seperti melamun dan memikirkan sesuatu, agak lama kemudian baru dia menambahkan, dia memang seorang pembantu yang baik, amat berguna, aku memang memerlukan tenaga orang seperti dia. Buat apa aku memperdulikan asal usulnya berkerling biji matah, Tio H.I.O. Uji, katanya, kepada siapa omonganmu ini kau tujukan ku tujukan kepadaku sendiri, sahut liuhang ku tawar. Sebetulnya aku tak mengerti, tiba-tiba Ong To'anyo menimbrung. Bagaimana kau bisa bersahabat kental sama dia? Pernah ku katakan, aku amat memerlukan dia, dia pun sangat memerlukan aku, kenapa dia memerlukan kau? tanya Ong To'anyo. Kabarnya di luar perbatasan dia melakukan perkara besar, di sana dia sudah menimbulkan kemarahan beberapa tokoh kosan persilatan dan hendak dijagal, maka dia melarikan diri ke Kang Lam, kau pernah menyelidiki persoalannya tanya Ong To'anyo. Kau kira aku sembarangan percaya seseorang jengek liuhang ku tawar. Tapi kau tidak percaya sepenuh hati, banyak urusan yang tidak kau beritahukan atau sengaja kau rahasiakan kepadanya, tiba-tiba liuhang ku tertawa, katanya, kau kirakah sendiri sudah tahu segala persoalan tawanya simpatik dan lucu serta romantis. Tapi muka Ong To'anyo seketika menjadi pucat, mulut pun terngangat tak mampu bersuara. Tiba-tiba Tiohau uji menyeletuk, ada sebuah hal yang masih belum ku mengerti, coba katakan, ujar liuhang ku. Kepalanya begitu besar, perutnya pun tidak kecil, kira bagaimana bisa menggintang. Apakah tulang-tulangnya terlalu enteng, cekikik tawanya tiba-tiba berhenti. Liuhang ku tiba-tiba berseru, jurus ini adalah huhao uyangwi, hari mau mendekam memperlihatkan perbawanya, belum hilang suaranya, tahu-tahu sesosok tubuh orang melayang jatuh dari atas, tepat sekali tubuhnya jatuh dan masuk ke dalam peti mati yang terbuka itu seperti diketahui, tutup peti mati memang setengah terbuka, jadi lebar mulut peti mati yang terbuka hanya separoh saja, tapi orang itu melayang jatuh tepat masuk ke dalam peti mati, karena perawakan badan orang itu kurus kecil, cukup untuk melayang jatuh ke dalam peti mati itu. Umpama tutup peti tertutup sedikit sempit lagi, dia tetap bisa melayang masuk. Begitu jatuh gedobrakan ke dalam peti, seperti orang yang benar-benar sudah tidak bernyawa layaknya, tidak bergerak dan tidak bersuara. Yang terang orang ini bukan N.I.O. Hoan. Kepalanya terlalu besar, perutnya sebesar gentong, peti mati yang lebih besar pun tak cukup memuat badannya yang teromok itu. Jadi yang melayang jatuh tadi adalah Busa H.H.O. Uyangwi adalah jurus terakhir dari lohon H.H.O. Ukun yang terdiri 108 jurus. Baru saja dia melancarkan jurus ini, tahu-tahu Busa sudah melayang jatuh. Jangan kata bergerak bersuara pun tidak bisa. Maka kejap lain N.I.O. Hoan pun tampak melayang turun tanpa mengeluarkan suara, kepala besarnya saja kira-kira ada puluhan kati beratnya, tapi badan sebesar itu tanpa mengeluarkan sedikitpun suara waktu hinggap di atas tanah. Apakah benar tulang-tulangnya amat enteng? Umpama benar terlalu enteng, atau tidak bertulang sekerat pun, yang terang dia kembali dalam keadaan segar bugar tak kurang apa-apa. Dian Susi pejamkan mata. Untuk selamanya dia tidak ingin melihat orang ini, takkan pernah sudi melihatnya lagi. Tapi waktu orang belum kembali tadi, kenapa hatinya seakan-akan sedang menghuatirkan keselamatannya? Jelas setan kepala besar ini adalah manusia rendah hina-gina, jelas dirinya ditipu mentah-mentah, malah mencelakai dirinya. Busik Taisu adalah wasiuk pendekar besar yang berjiwa luhur, namun kenapa dalam sanubarinya tadi justru mengharap dia yang menang dalam pertempuran ini? Tak terasa air mati meremibes dan mengalir membasahi pipi dari kelopak matanya yang terpejam. Sungguh dia sendiri tidak bisa memahami perasaan hati sendiri. Matanya terpejam, namun dia tetap bisa membayangkan keadaan setan kepala besar saat itu. Tentunya dia amat bangga dan membusungkan dada, memangnya siapa tidak akan bangga, karena Busik Taisu toh terjungkal di tangannya. Agaknya tipu muslihat dan rencana mereka sudah mendekati penyelesaian, hampir berhasil dengan sukses besar, sekarang takkan ada orang yang menjadi penghalang dan merintangi kemajuan mereka di dalam melaksanakan rencananya. Dulu sering di Ansusi mendengar banyak cerita mengenai para penjahat yang menggunakan berbagai muslihat licik dan lain-lain, betapapun rumit dan luas rencana muslihat seseorang, akhirnya pasti bisa disingkap dan dibongkar orang, akhirnya akan gagal dan berantakan. Cendekiawan yang luar budi dan bijaksana akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Tapi pengalaman yang dialaminya sendiri, justru jauh berbeda kalau tidak mau dikatakan berlawanan dengan apa yang pernah dia dengar di dalam cerita-cerita itu. Kini kaum penjahat sedang meraja lelah dan mencapai kemenangan gemilang dengan muslihatnya, orang-orang baik malah didesak dan dijebloskan ke dalam neraka yang gelap dan penuh siksaan. Sungguh gemas dan benci di Ansusi bukan kepalang, benci kepada diri sendiri, benci terhadap para penjahat yang rendah budi dan hina jeni ini, dia pun benci kepada dunia fana ini. Memangnya tiada keadilan lagi di dunia ini sikap N.Y.O. Hoan kelihatan senang dan berseritawa seperti orang putus lote layaknya. Memang dia punya alasan cukup untuk senang dan bangga. Liu Hangkut menyongsong kedatangannya, katanya sambil menetpuk pundaknya keras-keras, Saudaraku yang baik, kau memang hebat, pertempuran ini kau lakukan baik sekali, N.Y.O. Hoan menjawab perawan sebetulnya tidak perlu diagulkan, siapa bilang tidak patut diagulkan? Berapa banyak tokoh silat di Kanggung sekarang yang mampu merobohkan jago pelindung si Olimsi yang benar luakannya lebih unggul dari aku, aku hanya menggunakan sedikit keuntungan yang dilembari nasib baik saja, jelas itu bukan nasib baik, yang benar adalah strategi tempurmu yang tepat dan berhasil, care bagaimana sebetulnya kau merobohkan dia tanya T.H.O. Uji. Coba jelaskan kepada kami. Kata N.Y.O. Hoan, Lohon Huhao Kun dari Si Olimpei, setelah mengalami revisi atau perbaikan yang lebih sempurna dari beberapa huasyo dari beberapa generasi, sampai sekarang boleh dikata sudah kuat laksana benteng baja yang tak tergoyahkan dan bisa dijebol, aku tahu begitu dia menggunakan ilmu pukulan hebat ini, aku terang takkan mendapat kesempatan untuk merobohkan dia, maka, Ong To Anio tak tahan, tanyanya, maka bagaimana terpaksa aku menunggu, menunggu setelah dia selesai mainkan 108 pukulannya itu, di saat dia hendak merubah jurus permainannya dan belum sempat berubah, dengan setaker kekuatan, aku menghantamnya secara telak, T.H.O. Uji tepuk tangan, katanya. Betul juga kenyataan kau berhasil memukulnya roboh, Liu Hangkut berkata, kedengarannya amat gampang diceritakan, yang benar prakteknya sulit sekali, bukan saja harus berjuang menyelamatkan diri dari rangsakan 108 pukulan H.H.O. Ukun yang dilancarkan busuk, malah dia harus memperhitungkan dengan tepat saat lawan mengganti nefas, memperhitungkan di mana letak lemahannya, waktu dan sasaran yang diincar harus tepat dan telak tidak boleh meleset sedikitpun, karena kalau kesempatan baik ini kau sia-siakan, maka selamanya takkan bisa kau peroleh lagi untuk kedua kalinya, tiba-tiba Ong To'anyo bertanya, lalu bagaimana dengan kedua H.H.O. Gede yang lebih mudaan itu N.Y.O. Hoan tersenyum, sahutnya, H.H.O. Gede. Gede itu bukan kaum kerocok, mereka pun jago dari S.Y.O. Limpei, tentunya kau sudah membereskan mereka sekalian, dan tanya Ong To'anyo. Tidak, sahut N.Y.O. Hoan pendek. Tidak Ong To'anyo keheranan. Apakah mereka sudah pergi, ujar N.Y.O. Hoan? Bagaimana boleh kau biarkan mereka pergi, tanya Ong To'anyo terbelalak. Memang sengaja aku biarkan mereka pergi, ujar N.Y.O. Hoan pula. Kenapa kau biarkan tanya Ong To'anyo pula? N.Y.O. Hoan tertawa, ujarnya, karena aku ingin supaya mereka pulang, memberitahu kepada murid-murid dan ketua S.Y.O. Limpei, siapa sebetulnya yang membunuh H.H.O. Banyak urusan. Ong To'anyo terpekur sebentar, katanya berseritawa, orang yang kepalanya lebih besar, kerjanya memang lebih cermat dan teliti, sejak tadi Cinko meringkuk lemas di atas lantai, nafasnya empas-empis, kini bersuara, kalian menjebak dan memfitnahku demikian rupa, memangnya kalian takut bila dian Susi kawin sama aku Liu Hangput segera menanggapi, bukan lantaran kau rencana ini dilakukan, memangnya ada lapar belakang atau sebab apalagi H.H.O. banyak urusan itu memang terlalu usil, sejak lama aku sudah ingin melenyapkan dia, tapi kau takut pihak S.Y.O. Limpei menuntut balas terhadap mu Liu Hangput tersenyum, ujarnya, sekarang aku belum bersedia bentrok langsung dengan pihak S.Y.O. Limpei, entah beberapa tahun lagi. Mungkin keadaan situasi dan kondisiku sudah berbeda, tentu takkan segan-segan lagi aku turun tangan, oleh karena itu kau perlu lempar batu sembunyi tangan, mencari korban lain untuk jadi kambing hitamu jengek Cinko. Sebetulnya di antara aku dan kau tiada sesuatu persoalan yang penting, soalnya waktu itu sukar aku menemukan orang yang benar-benar dapatku jadikan kambing hitam, kebetulan kau muncul, kaulah yang tertimpa getahnya, demikian kata Liu Hangput kalem dan tertawa-tawa. Yang terang menurut hematku kau memang sudah lama menaruh dendam kepadaku, ejek Cinko. Oh, masa sumbang suara Liu Hangput. Karena secara mendadak aku muncul dan dalam dua tahun saja ketenaranku mengungguli kau, maka sejak permulaan aku munculkah sudah pandang aku sebagai duri di depan matamu, cepat atau lambat, kau akan berusaha membereskan aku, inilah yang dinamakan sekali tipu sekaligus menjebak dua orang yang tak berdosa, dua duri di depan matamu sekaligus kau cabut. Kalau kau berpikir dan begitulah tuduhanmu, aku pun tidak perlu menyangka lagi, ujar Liu Hangput. Sekarang aku hanya ingin tanya, siapa sebenarnya pembunuh Hwasyo banyak urusan coba kau terkakau? Tentu kau. Kau saksikan sendiri walau aku tidak melihat, tapi aku tahu dikalah Hwasyo banyak urusan terjeblos jatuh dari atas papan jeplakan itu, kau sudah menunggunya di bawah, di saat dia belum sempat berdiri tegak, kau lantas memberi pukulan yang menamatkan jiwanya, dan bagaimana selanjutnya-selanjutnya kau angkut jenazahnya dari bawah lorong itu ke kamar rahasia itu, kenapa aku harus berbuat demikian karena kau harus mengejar waktu, kau pancing kami ke kamar rahasia itu, maksudnya adalah untuk menggunakan peluang yang pendek merubah dan membereskan segala perubahan di luar seperti sedia kala, waktu kita keluar pula, keadaan di luar sudah menjadi sarang judi pula, lanjutkan, suara Liu Hangput semakin keren. Di samping itu sengaja kau membocorkan kabar ke pihak Bu Setai Su, supaya dia lekas menyusul datang ke sarang judi itu, kira bagaimana aku bisa tahu kalau dia bisa datang tepat pada waktunya Hwasyo banyak urusan bukan saja adalah Sute Bu Setai Su, malah sejak kecil berlatih dan dia su langsung oleh suhengnya yang bertubuh kecil kurus ini, hubungan kedua orang laksana saudara. Jikalau Bu Setai Su tahu bahwa Sute-nya yang kecil ini mengalami bahaya, sudah tentu tanpa perdulikan akibatnya segera menyusul datang, dan masih ada apa lagi untuk memberikan kesaksian kepada Bu Setai Su akan keadaan waktu itu, maka waktunya harus diperhitungkan dengan tepat, kau membeli dan mengumpulkan banyak kaki tanganmu menjadi pelaku-pelaku yang pintar di dalam sarang judi itu, sekaligus menjadi saksi di hadapan Bu Setai Su, masih ada kelanjutannya orang-orang yang dipaksa mencukur gundul rambut kepalanya oleh Hwasyo banyak urusan, walaupun semua adalah kaki tanganmu, tapi untuk melaksanakan rencanamu dan supayamu selihatmu tidak bocor, tiada bukti hidup. Maka tak segan kau bunuh mereka seluruhnya, di mana aku membunuh sekian banyak orang? Di gedung ini, ujar Cinko Kalem, setelah menghela nafas, dia meneruskan, Ho An In Si adalah biara kuno, jauh sejak dinas Piliang Bute yang suka menjaga Lihwasyo itu, biara ini sudah didirikan, untuk menyelamatkan diri dari kejaran yang berkuasa, maka kaum pendekta waktu itu membangun biara ini dengan banyak kamar-kamar rahasia dan lorong-lorong di bawah tanah yang rumit sekali, lanjutkan bualanmu, E.J. Liu Hang Kutsinis. Membunuh orang di sini bukan saja serba rahasia dan tak diketahui orang, malah banyak tempat di sini cocok untuk menyembunyikan mayat dan mengebumikan jenazah, terutama untuk memasang berbagai jebakan dan perangkap juga amat gampang, oleh karena itulah kau memilih gedung kuno ini menjadi sarang anjingmu, Cinko menyeringai dingin, katanya lebih lanjut, oleh karena itu, kalian rombongan anjing jantan dan betina ini, saling janji untuk kumpul dan bertemu di sini, tunggu kesempatan untuk makan tahi orang lain sebagai hidangan pesta pora, Liu Hang Kut menatapnya tajam, tanyanya dingin, masih ada tidak tiada lagi, sahut Cinko. Tahi anjing boleh dikata sudah hampir habis kalian lalap bersama, apapula yang harus ku katakan mendadak Liu Hang Kut menghela nafas panjang, katanya, tak nyana ternyata kau pun orang pintar, selama ini kami terlalu rendah menilai kau, benarkah pembunuh Hwasyo banyak urusan adalah kau biasanya jarang aku membunuh orang, jikalau bukan pendeta sakti macam Hwasyo banyak urusan, tidak setimpal aku turun tangan sendiri, sejenak dia menelan ludah, lalu meneruskan dengan kalem dan tenang, biasanya yang kubunuh hanya orang-orang ternama, pendeta sakti, Nghiong dan perempuan cantik, dan aku kau belum setimpal untuk aku sendiri yang membereskan, Liu Hang Kut menyeringai. Tapi kau tak usah tergesa-gesa, tiba-tiba Nghiong menimberung. Akan kami cari orang yang cocok untuk membunuhmu pada babak terakhir, Cinko tertawa dingin, ajaknya, aku ingin mati saja. Aku rela mati, daripada menonton sekawanan anjing-anjing lapar sedang bermuka-muka di hadapanku, Nghiong tidak marah, katanya dengan tertawa ewa, anjing lapar tentu lebih baik dari anjing yang sudah mampus. Tiba-tiba Liu Hang Kut berkata pula, ilmu silat yang kau pelajari terlalu banyak keragamnya, entah pernah kau mempelajari ilmu pukulan dari Xiao Lim Pei. Setiap orang yang berlatih silat tiada yang tidak pernah meyakinkan ilmu silat Xiao Lim Pei, pukulan Xiao Lim memang terlalu umum tersebar di berbagai lapisan persilatan, memang tidak sedikit orang-orang yang benar-benar pernah meyakinkan pukulan Xiao Lim Pei, namun yang benar-benar bisa mendapatkan inti sari dan melatihnya sampai tingkat yang patut dibanggakan, mungkin tidak lebih dari sepuluh orang. Kalau kau pernah meyakinkan ilmu pukulan Xiao Lim Pei, biarlah tugas ini ku serahkan kepadamu saja. Tugas apa maksudmu? Tugas terakhir, sahutnya tersenyum lebar. Asal kau gunakan pukulan Xiao Lim menghantam tepat pada hiatu yang mematikan di badannya, lalu menggunakan golok cintai hiap menusuk tenggorokan busetai su, dengan sendirinya akan ku cari orang untuk mengantar mereka ke siongsan, aku mengerti sekarang, selatio hao uji, dengan caramu ini kau ingin supaya hwasyo hwasyo Xiao Lim si menyangka mereka gugur bersama setelah mengalami pertempuran seru, Ong To Anio tertawa, katanya, dengan demikian, walau cinko berhasil membunuh busetai su, tapi busetai su pun berhasil menutup balas bagi kematian sutainya, maka peristiwa bunuh-membunuh ini pun akan berakhir sampai di sini, Tio hao uji cekikikan, katanya, rencana kita boleh dikata sudah mendekati hasil yang baik. Kita tinggal menunggu pes taporannya saja, Liu Hangkut tiba-tiba tertawa, katanya, oleh karena itu tadi ku katakan tugas terakhir, merupakan tugas yang paling gampang dilaksanakan, tiba-tiba NIO Hoan geleng-geleng kepala, katanya, kalian salah semua, Liu Hangkut mengerut kening, tanyanya, kenapa salah menurut pandanganku, tugas ini justru tugas yang paling sulit, kenapa sulit bantah Tio hao uji, untuk membunuh mereka sekarang, cukup hanya mengangkat tangan saja, NIO Hoan tertawa-tawar, katanya, jikalau kau anggap gampang, kenapa tidakkah saja yang bunuh mereka? Tio hao uji berkedip-kedip, katanya, jikalau kau tidak mau turun tangan, aku saja yang membereskan mereka, lalu diacungkannya sepasang jari-jarinya yang putih runcing dan halus, katanya dengan cekikikan, jangan kau kira kedua tanganku ini hanya bisa mengelus pepi laki-laki, ada kalanya dia pun bisa berubah sekeras baja, begitu kerasnya sampai kau pun takkan berani merasakannya, masa kau tidak percaya, tanya Tio hao uji, dari dalam kantong bajunya dia merogoh keluar sepasang sarung tangan besi yang bercakar runcing, satu persatu diakenakan pada jari-jarinya yang putih halus itu, katanya tertawa berseri, sekarang kau percaya tidak? Kau mau mencoba, Nyai Yeo Hoan tertawa, katanya, kalau ada orang yang mau mencoba, buat apa aku harus merebut dagangan orang lain kiranya kau tidak bodoh, Tio hao uji menyeringai sadis, Liu Hang Kut justru menarik muka, katanya keren, tunggu dulu, jangan memandang rendah, kata Tio hao uji. Pukulan si Olin Pei aku pun pernah mempelajari, tidak percaya coba kau lihat inilah jurus huhao uyangwi, mendadak dia menerjang ke depan cinko, menekuk lutut bergaya jongkok seperti orang duduk di punggung kuda, hut begitu pasang kuda-kuda tangannya menjotos ke depan. Gaya jotosan dan kekuatannya mirip dan serasi benar dengan ilmu pukulan dari si Olin Pei, jotosannya mengeluarkan deru angin keras. Tapi jotosannya itu tidak mengenai badan cinko. Karena tahu-tahu kepalan tangannya mendadak ditangkap oleh cinko-cinko yang lemas lunglai seperti cacing meringkuk di lantai, tiba-tiba mencelat bangun, gagah dan tangkas, terutama jari-jari tangannya sekeras kacip besi. Tio hao uji sudah kerahkan setaker tenaganya untuk membetot dan meronta, namun tangannya tidak bisa lepas, saking sengitnya tiba-tiba sebelah kakinya melayang. Sayang tendangan kakinya tahu-tahu mengenai tempat kosong, lebih celaka pula kakinya ini pun kena ditangkap orang. Keruan air mukanya pucat pias. N.I.O. Hoan baru menghela nafas, katanya tawar, nah sudah kukatakan justru tugas inilah yang paling sulit, sekarang tentu kalian mau percaya Liu Hang Kut memandangnya dingin, tidak tampak mimik perubahan pada mukanya. Dian Susi pun sedang memandangnya dengan terkesima. Sungguh dia tidak habis mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Tau-tau didengarnya seorang mementak dengan dengis, yang kau bunuh adalah orang-orang ternama dan pendeta sakti, N.I.O. Hoan dan perempuan cantik, sebaliknya aku suka membunuh manusia rendah Budi dan Hinagina. Hari ini biar aku melanggar pantangan membunuh untuk membereskan kau manusia rendah ini, Busa Taisu. Terima kasih telah menonton!